Audiojungle Jain bisa no kill, hanya untuk mengobrak Abrick Maze di arah bottom lane, dengan hadirnya War X di bentuk yang keempat 57, dan di arah top lane sekalipun. Eh, dry lagi. Oh, bener-bener apa itu? Oh, triple-five paling gunakan, karena depan sana Hansnya bangga bener-bener menghindari semua serangan yang ada. Masih ada satu pergerakan lagi dalam Order Billions. Sekali ini ditangkap. Oh my God, Jainnya ketangkap. Kisahnya di eksekut, diamankan. Dari persorongan Ujung Maris, akhirnya satu poin kill. Kepahal, Hitpom Junior dapatkan dari geng kapak. Oh, sakit banget. Oh, sakit banget. Untuk seorang Jain di arah top lane, tapi di bottom lane Rhea, benar-benar bebas sekali untuk mendapatkan semua source gold yang hangat. Ngamuk. Nextal baru juga berdekali ini lihat Rhea, menahan bentuknya bagaimana dia punya Vangel Spell. Sekali ini lihat, dapetin satu dari Franko-nya yang harus tumbang di arah depan. Look in Fomo, tapi nggak kayaknya. May sebab kalau ngutur itu. Satu-satunya. Yang bakal teraptur. Membunuhnya di arah top lane ternyata. Lihat bagaimana life of final blow. Membensinkan Wayne Finian yang ada di arah top lane. Dan Icon Eye Defensive. Bahkan ada shooting and connect. Killing split daripada seorang Jai. Look in Fomo. Triple swipe langsung. Dependence juga. Di follow up dengan cepat. Dapetin seorang usuh Maris. Double kill bahkan dari Rhea. Padahal dia hampir tumbang di arah depan sana. Nebein dua era sekali plus base turret. And then. Mereka menuju ke arah base. Minion-nya habis. Tapi ternyata Harisnya juga harus tumbang. Padahal Immortal masih itu daripada seorang Vince. Namun lihat bagaimana seorang Ten memanfaatkan Cosmic Vision. Dan bahkan kali ini. Satu. Buah. Order Billion. Di pop adanya. Untuk menuju ke arah belakang. Wipe out. Gekapak. Take game nomor 1. Gila. Ini game yang sangat cepat pasti. Dari teman-teman GPX. Dan ini juga kabar gembira pasti. Untuk GPX Army. Oke. Jadi fight always fight 5. Itu motonya. Ini dia. Dan kali ini. Rhea sendiri ya. Tapi terkena first blood. Di arah. Abagia top lane. Ditukarkan begini saja oleh Rapture. Harusnya No Kill. Berbagi menjadi 2 tapi J-nya sekarang terkena. Satu hit. Dan bahkan kali ini ada 1 barat ngomong. Dan bahkan mendapatkan 2 point kill. Eh, 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 eh. Apalah, ternyata. Ekelnya salah. Ekelnya namanya. Kan bisa diakal ini pakai Scarnet Phantom juga Pak sih. Padahal nggak ada yang terlambung ganggu gitu kan. Nah, tapi di arah top lane. Hampir saja tidak mendapatkan apapun daripada seorang J-nya. Wap-Hartor bertukaran point kill, bahkan ada pertukaran 2. Inflation. Dapatin 1. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Bahkan hilang begitu saja, didukarkan oleh Rapture Tiga untuk dua, datang lagi satu lagi mega kill diamalkan oleh Hans Rotas yang sangat amat cepat bagi teman-teman dari G1 Junior J ini dapet pasien bagus banget Rapture flik out langsung ke depan dengan Arturable Force dan Unstoppable Kill Dari seorang Hans, dia dapetin satu implosion, dapetin dua Lasi tadi, dia dapetin dua juga kali ini Rapture dan juga Vince Harus Down Free hit dari area belakang Hans, ya gak malah deh ganggu sama sekali Monster Kill Benar-benar seorang monster dari Hans di area jungle Ada apa yang terjadi disana, Hans yang bakal kejar begitu saja Vendor Smile bakal keluar, langsung ada satu budaya Sacred Hammer Invisi kebutuhan pertahan Godmack didapatkan Halo, welcome, oh my god ternyata gak jadi welcome Tentenya dipotong perjalanannya oleh seorang Maze Dan lagi Maze dipaksa untuk mendapatkan satu point skill tambahan lagi Oh sakit banget Maze and Rotation keluar semuanya Vince-nya bakal mendapatkan satu point skill lagi daripada seorang Jay Yang sudah tumbang sebanyak empat kali di game kali ini Double kill banget diamat Kemudian seorang TNT di sini akan melihat bagaimana Vince-nya benar-benar Rebas banget untuk mengobrak aplik damage dari kita Tentenya, ini benar-benar 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 Turet-nya satu Tentenya, bentar-benar diamat Tentenya, ini benar-benar diamat An objective kill semuanya Gigfarm Junior Rekord ngulai recall-recall di area depan Rapture, oh oh Rapture Hati-hati tercuali begitu saja Tengah-tengah surikade Rapture Bandel banget di area depan Emang harus diperingatkan terlebih dahulu Mau kemana Rhea dikejar sama Hans dan juga Maze Maze yang mencoba untuk mengejar dan memberikan efek stun yang connect Ini begini saja, smell vengeance ini dibuka Coba untuk mengobrak Aplik langsung ke arah 3 Tapi gak bisa Harus tumbang, dia dapat template dari Rhea Melakukan reksekusi terhadap Lord kali ini Tapi ternyata, 3 bakal melakukan HBD Halo, Hazen Haduh Langsung di ejector Langsung di segala-galanya Divine judgment, full shot Tapi comeback mungkin bakal terjadi di sini Nah, sisa dia bakal dapet di satu Tapi ternyata, Kaceng bakal tumbang Ditukarkan poin killnya Tapi Jay juga harus down Sementara ini double kill diamankan sama Vince Legendary Diamankan oleh seorang Hans Satu kuat tuh And that's it Empat tumbang double kill bagi Hans Tanpa ada pertukaran poin kill lagi Dan lihat Rhea sendiri yang di sini mau kemana, nah Mau coba untuk mendapatkan poin kill dari upshot dan gak bisa Rhea dipaksa untuk mundur dan bahkan GK pake hilangan 4 Setelah sekali Karena mantep, Lhea bilang begitu saja tiba-tiba mendapatkan satu poin kill Look in for more Mungkin bangga jadi dua Mungkin bangga jadi tiga Tapi inflation bakal didapatkan ke depan Shutdown untuk Hans Double kill untuk Rhea Mendapatkan seorang rapture juga di arah top lane Tapi what you want, situation Kalining Mace-nya Mencoba untuk nge-clash dari bagian intis Dan bahkan tapi di sisi lain Lihat bagaimana Ten Harus kembang dan hilang lagi-lagi dari land of God Sekarang Langsung ada pertukaran lagi transfigurasi lagi di sisi lainnya Dan bahkan langsung ada pertukaran injektor Rhea yang diincar Mengincar karena Hans Apakah dia bisa survive? Kalining masih kejar juga Dan bakal up top damage yang masih ada daripada seorang Ui Satu tumbang Malah Messi yang tumbang Mungkin bakal jadi satu turnaround Dari teman-teman tim yang dapat Gini gitu kan matchup sama Benedetta Tolong CB itu sebenernya Jangan hal yang mudah pastinya Dream Aduh kalau ini masih ada reward manipulation dilempar ke belakang Harus tumbang juga ternyata dari rapture Tantu bayar satu ten 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 Dalam undo Berawak Ui Wih bocor Shock Bocor banget Ingat lu nox tapi di sisi lain, lihat meledetan mautnya, menghilangkan semua bayangan dari Hans. Tidak akan ada pertukaran poin keuatan yang terdekat di kontinior yang harus kehilangan seseorang langsung. Oke, mari sendirian di sana. Tidak bakal ada apa-apa lagi, nggak punya purify banget, sempat dipikirkan. Dan bakal satu lagi, bakal dipikirkan dengan cepatnya. Langsung ada Tempest of Blade, ofensif banget karena depan, tapi ternyata harus ditukarkan Ted. Vince-nya masih mencoba untuk bertahan. Dia masih ada ongelasi, dan jangka lagi cooldown. Dan Jay, Tyrant Rage keluar, tidak akan ada target optimal. Rhea mengobrak update di belakangnya, double kill dari Azer. Dengan kekuatan peti hit-nya, Patrick sebenarnya benar bebas di arah belakang. Dan Jay, coba untuk ambil alih kembali dari satu-dua pergerakan Tyrant Rage dan Tyrant Rage. Sudah lama langsung ada rewak manipulation. Langsung offensif pergerakannya, dapet 2 ternyata Hans. Terus tumbang, 3 bakal double kill daripada seorang Azer. 1v1 situasi di arah Tompest, tapi nggak ada yang tumbang sama sekali. Lihat bagaimana Pusumar juga hampir ditubangkan di arah depan, tapi hanya melakukan clearing. Lihat saja. Nggak punya buka. Iya, efek sisinya temukan yang Ultra. Sudah dikali tempat, Ultranya muncul dengan Raptor. Dan karena Tempest of Blade bakal tumbang di sana. Langsung ada satu rewak manipulation dari Ten. Tembakan Ten yang benar-benar tidak terhentikan sama sekali. Ejector lagi ke arah Vince-nya. Langsung ada pergerakan balasan dari Hans. Hans-nya mencoba untuk menyelamatkan diri. 1v1 situation, langsung ada klon teknik. Begitu saja mencoba untuk menghiter. Lihat, sakit banget di sana. Shutdown dari seorang Hans dengan son-nya. Dan ini adalah tongkat yang sangat menyakitkan bagi seorang Link Jay. Yang kali ini siapa yang bakal dapetin Lord-nya. Dan Lord-nya bakal diamankan oleh teman-teman dari Gigtor Jodeor. Tidak ditampakkan oleh Gagapak. Baru daten dari Jay-nya. Dua tumpang, bakal dikejar sama Hans-nya. Hans-nya bakal mengicar karena bauknya. Ada falling star pun juga kali ini. Lihat sendiri-nya Jay-nya tetap soplet defensif. Masih bisa mutul ke arah belakang. Takaikan aku tanpa dia-dia-dia. Dan ternyata ditabrak lagi sama Raptor. Bakal didansah-dansahin begitu saja sama Luzuma. Sakit banget. Shutdown setelah 5 poin kill. Tanpa henti kali ini. Azir, Betlix harus tumbangkan 30 detik. Nah, bisa kabur lah paling nggak. Kalian bisa kabur sih karena dari Gijang Aran. Tapi kalian ingat bagaimana pergerakan double stun. Langsung oleh Star Muna menabrak arah Ted juga. Lihat Ted-nya dimakan-makarin. Upset damage-nya hilang satu dari Azir. Wah, sakit banget. Duaan bakal dari Ted triple kill by seorang Vince. Hilang juga dari Invis-nya. Langsung di-call di arah depan. Dia udah pede banget. Di satu tersesat Jay dan juga Rhea. Apakah bisa bertahan? Nemeth Soblin bakal digunakan secara opet. Tapi ternyata 9 for 9. Mavis benar-benar melakukan opet. Dengan sangat luar biasa. GK bakal habis di GeekFox Junior 2-1.